Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-temanku semuanya Kumaha damang Nah mudah-mudahan Kita semua selalu dalam keadaan Sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Allah ya rabbal alamin Kali ini saya akan Nge-makeover Area tempat saya Biasa mencuci piring dan mencuci baju Saya pengen Ada sesuatu yang berbeda Jadi kali ini Saya memutuskan untuk nge-makeover Di area ini Dan tetap temenin saya ya mom Saya ucapkan terima kasih untuk mom Yang selalu bersilaturahmi bersama saya Dan juga terus dukung channel saya Supaya bisa lebih Berkembang dengan cepat seperti Channel mom yang lain Dan untuk yang baru bergabung Silahkan ditonton dulu ya video saya Baru setelah itu Dipencet tombol subscribe-nya Nanti saya akan bersilaturahmi kembali Nah mom Saya sudah mulai mengecat ini ya Jadi usut punya usut Saya ini baru pindah ke rumah ini baru 5 tahunan ya mom Dan awalnya itu di area ini adalah kamar mandi mom Dan Alhamdulillah saat itu saya diberi ke lapangan rejeki oleh Allah SWT Saya bisa merubah sedikit ruangan di area dapur ini Saya pindahkan kamar mandinya tepat ke depan saya ini Jadi di depan saya ini kamar mandi sekarang gitu ya mom Dan itu pintu dari kamar mandinya sekarang Nah saya berdiri ini Warna warni ini ya Ya maklum ya mom Dulu saya baru Mampu untuk memindahkan kamar mandinya Dan untuk cat saya menggunakan cat sisa ya dulu Nah sekarang saya merubahnya menjadi warna putih mom Nah ini hasil mengecat saya di hari pertama mom Memang masih agak belang ya Tapi nanti saya lanjut lagi di hari besoknya lagi Karena saya kan harus mengerjakan pekerjaan rumah juga Dan yang lainnya juga harus saya kerjakan ya mom Dan ini juga hasil mengecat di hari berikutnya lagi mom Masih belum selesai Dan masih terlihat agak belepotan Gak apa-apa ya Nanti saya rapihkan lagi di hari berikutnya Karena kalau sore saya memang ada kegiatan lain mom Dan ini hasil akhir dari proyeknya saya mom Mohon maaf ya Mohon maklum jika memang agak belepotan dan gak rapi Karena ya namanya juga perempuan ya mom Bukan ahlinya dalam mengecat Tapi ya modal nekat aja Untuk suami kan memang bekerja ya mom Jadi saya kerjakan sendiri Dan rasanya menyenangkan meskipun capek ya Dan itu untuk yang masih oran Nanti saya akan tutup dengan wall sticker Jadi gak bakal kelihatan Nah ini hari berikutnya lagi mom Saya berencana akan memasang wallpaper atau wall sticker gitu ya Saya beli di online shop Dan sebenarnya barangnya sudah datang dari beberapa hari yang lalu Tapi karena memang baru sempat sekarang ya Sekarang saya pasang deh Dan ini pak suami sedang istirahat untuk makan siang di rumah Jadi dia bisa bantu sebentar-sebentar lah ya mom Nah ini dia wallpaper yang akan saya pasang mom Jadi dapur saya ini dominan warna biru dan putih gitu ya Karena pak suami suka warna biru Kalau untuk saya, saya suka semua warna mom Nah saya menemukan wallpaper yang pas Jadi saya pilih yang ini Alhamdulillah sekali Nah kemudian saya sudah mulai memasang wallpapernya ya mom Dan dari sepengalaman saya memasang wallpaper itu Gampang-gampang susah ya mom Gampangnya itu ya cuma tinggal kelupasin kertas dibaliknya wallpaper itu Dan tinggal mengelap-ngelapnya Supaya gelembung udaranya itu keluar semua ya mom Tapi susahnya itu ya harus laten, harus sabar Dan harus peliti gitu Karena kalau belum lurus harus dilepas lagi Nah seperti itu mom Memasang wallpaper itu bisa jadi alternatif Untuk Kita-kita Untuk saya sih intinya ya Yang merindukan suasana baru Tetapi budgetnya belum ada gitu mom Nah bisa dengan wallpaper dulu Yang budgetnya bisa lebih murah Tetapi tetap ada nuansa baru di kantornya saya ini ya mom Karena kan sehari-hari aktivitas saya disini Jika ada perubahan, ada suasana baru Bikin tambah semangat untuk beraktifitas di rumah Semoga ke depannya Semoga ke depannya Allah mampukan saya Untuk membetulkan atau mengganti Kamiknya ini ya Supaya ada suasana baru yang Lebih bagus lagi ya mom Tentunya Amin Nah selama memasang wallpaper itu Kalau lagi nemu pasnya cepet banget ya Tapi sering juga Susah gitu nemu pasnya Kadang Belum lurus Kadang gak pas Kadang juga ada gelembung Jadi bikin harus Bongkar pasang terus jadinya Nah sampai disini Sudah ada Tanda-tanda perubahan belum mom Sepertinya belum terlalu ya Nah alhamdulillah Sudah Di satu sisi sana Sudah semua ya mom Tinggal di belakang mesin cuci itu Yang belum ditempel Wattpeper Nah supaya tidak terlalu berantakan Jadi saya simpan dulu Barang-barang yang Tadinya memang berada di Bagian Rak itu ya mom Nah saya pun merapikan dulu Ini kertas Bekas wallpapernya itu Supaya Gak berantakan Dan kalau keinjek itu Licin sekali ya mom Supaya tidak terpleset Jadi saya bereskan dulu gitu Nah kemudian Saya menyelesaikan di area Yang tadi Ada mesin cucinya itu ya mom Nah untuk setiap ada paku Atau ada lekukan gitu Di temboknya Saya gunting dulu Biar lebih rapih ya mom Nanti setelah itu Saya sambung kembali Dengan wallpaper yang berikutnya Nah ini anak saya Berpamitan untuk Pergi mengaji ya Karena kalau siang Dia pergi mengaji gitu Sampai waktu Solat asar Dan dia berpamitan juga Meminta bakal gitu ya mom Dan mengajinya itu Memang gak jauh ya Masih di Saudara gitu Jadi ya Alhamdulillah Tetap aman Nah alhamdulillah Semuanya sudah beres Dan barang-barang pun Sudah kembali Ketempat semula Semoga dengan ini Saya bisa lebih bersemangat lagi Untuk beraktifitas Di rumah Terutama di Area mencuci ini ya Seperti mencuci piring Dan mencuci baju Oh iya mom Jangan galvok ya Sama wajan yang memang Hitam manis itu Harap maklum ya Itu saking Rajinnya saya memasak Atau gimana lah Saya gak tau gitu Pokoknya itu memang Wajan yang terpaporit gitu Jadi Agak hitam manis memang Nah mom Ini dia hasil Makeover saya kali ini Memang sangat sederhana Tetapi Memberikan suasana Yang berbeda Untuk saya Dan Sampai di akhir video Kali ini Saya mengucapkan terima kasih Untuk yang masih menonton Silahkan ambil yang baiknya Jangan diikuti yang buruknya Semoga kita Bisa saling Menginspirasi Dalam kebaikan Terima kasih ya Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati